Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Bunda Sri Mulyanti Hari ini Bunda akan menunjukkan Ini adalah peralatan Bunda Untuk membantu Bunda memasak Jadi utensil in my kitchen Ini Bunda Menyimpan Baskom-baskom kecil Dan tutup-tutup panci Dan ini ada dua rice cooker Bunda Yaitu untuk Satu untuk nasi Yang satu untuk memanaskan sayur Atau ikan Agar cepat panas Karena kalau Bunda ingin praktis ya Jadi Bunda tidak memanaskan di kompor Kemudian Bunda menyimpan Piring-piring dan gelas Itu sebagian besar di dalam lemari Yang bertutup Ya supaya aman Dari tikus ya Seandainya ada tikus Ini adalah sebagian bumbu-bumbu Masak yang Bunda siapkan di rumah Ya jadi seperti pasar ya Bunda siapkan bumbu-bumbu ini Jika Bunda akan memasak Bunda tinggal ambil saja ya Sebagian ada juga Bunda simpan di lemari lain Inilah kompor Bunda yang membantu Bunda memasak setiap hari Dan ini adalah beberapa panci-panci Yang kecil Sebagian masih ada juga peralatan Bunda itu di ruang makan ya Karena tidak semua Bunda gunakan Bunda gunakan yang seadanya saja ya Yang praktis Jadi tidak membuat Banyak cucian yang kotor Ini adalah menu hari ini yang Bunda siapkan Untuk nanti Bunda menyiapkan makan siang Yaitu Bunda akan membuat sayur bening Dengan bahan-bahan yaitu bayam satu ikat Kemudian ada kemangi Agar sayur beningnya nanti wangi Ada jagung satu buah Kemudian ada labu kuning Atau biasa disebut labu merah Dan ada labu siam Atau waluh Jepang ya Kemudian ini ikannya ikan layang Sudah Bunda bersihkan Tinggal Bunda bumbui Dengan garam Asam Dan roiko Sehingga nanti Ikannya menjadi gurih Dan lezat Tetapi Perbandingannya harus kita lihat ya Berapa jumlah ikannya Jadi bumbunya agar pas Kemudian menggorengnya juga Jangan terlalu kering Karena ini ikannya bukan ikan kecil Yang durinya tidak bisa kita makan Kalau ikan kecil kita bisa goreng kering ya Seperti ikan teri Ini Bunda siapkan juga jagung Beberapa buah Dan juga daun sup Bunda rencana akan membuat menu Sayur bening Kedel jagung Dan ikan goreng Beserta sambal Ini adalah Pisang satu sisir Pisang sanggar Disebut juga pisang manurun Nanti Bunda akan Buat sanggar Dengan tepung serba guna sasa Dan ditambah telur Dan sedikit garam Sehingga nanti Sanggarnya akan menjadi renyah Kalau untuk Pergede jagung Ini nanti Bunda siapkan Jagungnya Tepungnya Tepung beras ya Ditambah tepung Bumbu Kentaki Dari sajiku Dan juga Dengan telur Ini adalah Sebagian Panci-panci Kotor Atau panci-panci Yang untuk Bunda masak Panci-panci bersih sih Tapi maksudnya Ya hitam Begitu ya Jadi ini untuk Bunda masak Sehari-hari Nah ini Tidak semua Bunda Ada siapkan disini Ada sebagian Di lantai atas pun ada Karena di atas pun ada dapur juga Nah jadi Bunda Siapkan hanya secukupnya saja Di bawah sini ya Di Lantai satu Ini adalah Persiap Persediaan Bahan-bahan Untuk Bunda Sehari-hari Yaitu Ada kecap Ada tepung Ada tepung beras Ada Kara Minyak makan Raja rasa Ada juga Disini Bumbu Apa namanya Totole Bumbu jamur Dan juga Bunda ini Ada punya Ada apa Ada punya Itu Kulit Cempedak Kulit cempedak itu disebut Dami Yang direndam Dan Enak sekali Digoreng Dan dimakan Dengan sambal Dengan nasi Panas ya Bunda itu Senang Mempunyai Peralatan Sendiri Jadi Bunda Kalau Ingin Memasak Ada acara Di rumah Misalnya Yasinan Atau acara Sukuran Atau acara Apapun juga Bunda itu Tidak Usah Pinjam Alat Dengan orang lain Jadi Bunda itu Punya alat Sendiri Jadi Enak Tidak harus Meminjam Milik orang Jadi Bunda pun Ada persiapan Untuk Piring Gelas Sendok Itu cukup Banyak Karena Memang Bunda ini Dari Gadis Bunda Senang Masak Dan Hobinya Bunda Adalah Masak Untuk Makan Bunda Tidak Terlalu Hobi Hanya Kalau Bunda Ingin Makan Sesuatu Masakan Itu Bunda Planning Dulu Dan Bunda Akan Membuatnya Sesuai Apa Yang Bunda Inginkan Jadi Makan Itu Bunda Akan Planning Dan Bunda Akan Buat Apapun Yang Bunda Inginkan Jadi Akan Selera Nanti Makannya Nah Ini Bunda Sudah Siapkan Untuk Menu Makan Makan Siang Hari Ini Dan Bunda Sebentar Lagi Akan Mengerjakannya Nanti Kita Lihat Saja Hasilnya Yang Sudah Jadi Karena Untuk Tutorialnya Bunda Rasa Semua Bunda Sudah Bisa Membuat Semua Karena Hari Ini Menunya Mudah Menunya Sehari Hari Dan Sudah Sering Dilakukan Jadi Tidak Perlu Di Tutorial Lagi Ya Karena Bunda Bunda Semua Sudah Mahir Ini Kan Makanan Indonesia Yang Simple Dan Sudah Biasa Dibuat Sehari Hari Ya Kan Baiklah Bunda Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Di Dapur Bunda Bunda Akan Pamit Dulu Dan Bunda Akan Segera Memasak Untuk Masakan Menu Makan Siang Keluarga Bunda Hari Ini Sampai Berjumpa Lagi Semoga Bunda Semua Dalam Keadaan Sehat Selalu Gembira Dan Selalu Bahagia Dalam Keadaan Apapun Walaupun Saat Ini Adalah Saat Pandemi Kita Sebagai Bunda Yang Menjadi Pembuat Resep Masakan Menu Sehari Hari Harus Punya Ide Agar Semua Keluarga Menjadi Sehat Dari Makanan Dan Mereka Semua Senang Makan Agar Mereka Bisa Menjaga Imun Nah Disini Bunda Buahnya Bunda Akan Siapkan Buah Nanas Dan Buah Nanas Bunda Sudah Siapkan Di Dalam Kulkas Buah Nanas Itu Banyak Mengandung Vitamin C Dia Juga Untuk Anti Oksidan Untuk Menurunkan Kolesterol Dan Juga Nanas Menurunkan Tensi Atau Tekanan Darah Tinggi Pada Menderita Hipertensi Bunda Jadi Kita Harus Mempelajari Berbagai Macam Vitamin Dari Buah Dan Dari Sayuran Agar Kita Bisa Membuat Menu Seimbang Yang Akan Berguna Dan Akan Membuat Keluarga Kita Semakin Sehat Jadi Seimbang Antara Karbohidrat Protein Lemak Dan Vitamin Demikian Dulu Bunda Sampai Jumpa Kembali Bunda Akhiri Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Pagi Selamat Memasak Juga Bunda